Sama saya, para pemutasi seputar Bandung, Raya Malam, pemisah diduga karena fondasi yang tidak kuat, sebuah rumah tiga lantai di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, ambruk rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian yang diderita pemilik mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah tiga lantai di Kampung Cilisung, Desa Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, roboh secara tiba-tiba. Peristiwa robohnya bangunan rumah tersebut terjadi pada selasa pukul 16 sore 6 Agustus 2024. Peristiwa amruknya rumah tiga lantai tersebut diduga karena beton penyangga ceker ayam tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung pada saat kejadian kondisi di jalan perkampungan tersebut dalam keadaan sepi. Guna mengevakuasi puing bangunan, petugas rescue pemadam kebakaran Kabupaten Bandung langsung datang ke lokasi. Petugas juga harus menurunkan alat pemotong besi untuk mempermudah proses pembersihan jalan dari puing bangunan. Akibat peristiwa tersebut, warga sekitar mengaku kaget. Sebelum peristiwa amruknya rumah tersebut, warga mengaku sempat mendengar bunyi retakan dari beton penyangga. Ada yang kejembak berarti mbak? Ada yang kejembak, satu orang. Siapa itu? Pak Dadang. Pak Dadang, siapanya pemilik rumah itu? Anaknya juga. Oh, anaknya pemilik rumah. Oke. Meski tidak menelan korban jiwa, namun akibat peristiwa tersebut pemilik menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pun akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti bangunan rumah tiga lantai ini amruk rata dengan tanah.